Refinery unit 4 Cilacap berhasil memproduksi bahan bakar khusus Pertalite Research Octane Number atau RON 90 dan kandungan sulfur yaitu maksimum 500 part per million. Pada tahun 2021, Refinery unit 4 Cilacap mampu memproduksi Pertalite hingga 2,1 juta barel per bulan atau 334 ribu kiloliter. Bahan bakar Pertalite memiliki kualitas yang lebih bagus. Produk Pertalite yang diolah di Refinery unit 4 ini mengacu pada SK Dirjen Migas nomor 0486.K garis miring 10 garis miring DJM garis miring 2017 tanggal 23 November 2017 tentang standar dan mutu bahan bakar minyak jenis bensin 90 yang dipasarkan di dalam negeri. Produk Pertalite diproduksi di kilang Fuel Oil Complex 1, Fuel Oil Complex 2, RFCC, LNHT-ISOM yang menghasilkan produk HOMC yang kemudian di-blending dengan LOMC dengan spesifikasi RON 90 dan rate vapor pressure sebesar maksimum 69 kPa. Beberapa keunggulan produk Pertalite antara lain memiliki kemampuan pembakaran yang lebih baik, yang membuat penggunaan bahan bakar lebih efisien, membuat performa kendaraan menjadi lebih baik dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Energi, berjumpa lagi dengan saya Sandi di program Energipedia. Dan untuk edisi kali ini Energipedia hadir dengan sebuah catatan sejarah baru berhasil diukir oleh Pertamina RU4 Cilacap yaitu melakukan lifting perdana produk Pertalite. Salah satu produk yang ramah lingkungan dengan RON 90. Nah kita akan langsung menyaksikan bagaimana proses lifting perdana ini di gedung Patra Graha Pertamina RU4 Cilacap. Sobat Energi, lifting perdana produk Pertalite dilaksanakan di gedung Patra Graha, diadiri oleh tim manajemen RU4 Cilacap, dan disaksikan perwira Pertamina secara virtual. Selama kegiatan berlangsung, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Simbolis lifting perdana ditandai dengan virtual touch oleh Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional Joko Priono, Eksekutif General Manager Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah Sylvia Grace Juvena, dan General Manager Pertamina RU4 Cilacap Joko Pranato, dan disaksikan pula oleh Direktur Fit Stock and Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Yogi Fernandi. Virtual touch ini sebagai instruksi dilakukannya, transfer protolite dari tanki RU4 melalui pipa menuju fuel terminal Lomanis. Terima kasih. 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 Terima kasih.